Nah, ada banyak alasan yang menyebabkan kita Good Morning menghadirkan Damian di hari ini. Dan salah satunya adalah jika Anda melihat Google Trend ataupun Anda mencari beberapa nama, beberapa keyword, nama Damian, American God's Talent ternyata sempat menduduki jajaran ataupun keyword yang paling banyak dicari, utamanya pada tanggal 31 Mei 2017, tepat pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena memang di tanggal dan jam tersebut, Damian Aditya, seorang ilusionis asal Indonesia, berhasil memukau panggung American God's Talent. Nah, saya coba mau kasih unjuk kepada Anda negara mana saja yang mencari keyword Damian Aditya. Bukan cuma Indonesia saja loh ternyata, bahkan sampai seluruh dunia. Anda bisa lihat di sebelah kanan atau sebelah kiri layar Anda, di situ ada benua Amerika yang full semuanya biru, mencari nama Damian Aditya, kemudian juga ada sedikit di India, dan juga seluruh Indonesia mencari nama Damian Aditya. Ada beberapa keyword ataupun kata-kata yang kemudian dicari, yang paling pertama tentu saja nama Damian Aditya, yang memang terlihat dari layar American God's Talent, siapakah dia semua orang ingin mengetahuinya. Kemudian juga ada Damian Aditya, American God's Talent, American God's Talent 2017, dan Damian, American God's Talent 2017. Bahkan ada beberapa orang yang sampai akhirnya ingin belajar sulap lebih dalam, karena melihat aksi memukau. Namun juga berbahaya yang bisa kita saksikan bersama, bahkan Anda mungkin sudah melihatnya di Youtube begitu. Jadi ini merupakan salah satu orang yang paling dicari, paling dinantikan, juga paling dibicarakan Prabu. Ya sudah hadir. Paling dicari kayak doa. Iya loh. DPO loh, ini DPO. Dalam pencarian. Dalam pencarian loh, ini. Eh, terima kasih udah datang di Good Morning, terima kasih banyak. Akhirnya bisa kita temukan sama Damian ya. Oh, karena ada yang hilang lagi. Bukan pencuri, bukan pencuri. Eh, gimana-gimana, jadi ceritanya ini, kita kan semuanya pada pertanyaan-tanya ya, tentang seorang Damian yang sudah besar di Indonesia, gitu kan. Lalu tiba-tiba sekarang muncul di layar American God's Talent. Nah, sampai ke sana, nah why taking risk? Kenapa ngambil resiko sampai mau ke sana? Dan itu kan bisa gagal di sana itu, gitu. Iya. Pertama sih, intinya gini, dari apa yang saya jalanin, awalnya diundang, gitu kan. Jadi, tiba-tiba saya menerima sebuah email, terus udah gitu, sempat ada keraguan, sempat dicuekin dulu emailnya. Terus akhirnya baru berapa minggu kemudian saya bales, terus saya yang menjadi sangat skeptis, karena kayaknya nggak mungkin nih orang Indonesia bisa tiba-tiba diundang. Pertama, dia nggak tahu saya, kok saya bisa yang diminta ke sana. Pokoknya banyak lah prosesnya itu sampai akhirnya, tiba-tiba saya nggak tahu kalau itu benar, gitu. Terus, begitu tahu itu benar, saya langsung yang ngerasa gini, ini mimpi saya. Saya punya mimpi di mana satu hari nanti, ketika pada saat saya perform, itu dilihat sama dunia. Aksi-aksi saya, permainan saya bisa dilihat sama masyarakat internasional. Itu mimpinya saya, tiba-tiba ada kesempatan. Langsung saya bilang sama istri saya, kenapa nggak ini ada kesempatan, harus, kenapa harus mikir dua kali, oke let's go. We have to do this, kalau harus ngomong gitu sama istri. Udah ya, jalanin aja, dan ya itulah yang kalian lihat semua. Meskipun ini konteksnya adalah ajang pencarian bakat, begitu ya, ada kemungkinan gagal itu tadi, meskipun Demian sudah sangat terkenal di Indonesia. Sempat saya ngebahas sama manajer saya, saya bilang gini, kalau misalnya ini akan jadi sebuah momok yang negatif nggak ya, karena gini, gila seorang Demian kok ikut ajang pencarian bakat gitu kan. Terus banyak yang bilang, udahlah ini beda skalanya. Kalau misalnya, oke kita ambil yang paling simpel aja, mungkin lo terkenal di Indonesia, tapi di luar negeri belum bentuk, apalagi di Amerika, maaf, maaf, you are nothing di sana gitu kan. Terus, oh yaudah deh. Tapi sekarang sudah jadi something gitu. Di Amerika banyak banget yang cari nama Demian. Terus aku baru tahu, tadi dinanya gitu, Pernah tahu ini nggak? Nggak, nggak tahu belum mewasa ya. Ini, kita kasih tahu di sini. Nah, kalau bicara soal kasih tahu juga untuk Anda, begitu ya, kami akan berikan kepada Anda sedikit cuplikan, melihat lagi bagaimana aksi memukau seorang Demian Aditya di American School Talent. Tuh, ini ketemu sama Simon Cowell lagi. Iya, betul. Itu juri yang paling saya takutkan, meskipun saya juga nggak pernah sih ikut ajang pencarian bakat di sana. Suasananya kayak gimana Demian saat itu, waktu lagi ada di sana itu? Pertama, yang terus terang pada saat saya main ini, tegangnya bukan tegang di permainannya ya, tapi tegang karena prosesnya untuk sampai di sini itu lumayan drama banget. Oh ya? Tegang, maksudnya drama? Kru saya, manajer saya, benar-benar yang tahu bagaimana cara mengoperasi properti itu, pada saat main ilusi, itu nggak bisa berangkat, karena visanya nggak keluar. Oh, serius? Jadi ini benar-benar orang yang... Orang baru. Jadi orang yang ikut sama saya, itu yang di sebelah kanan itu, sama yang tadi bantuin saya, mengikat layar saya itu, itu semuanya baru, dan pada saat itu, last minute saya terbangkan dari Indonesia, 4 hari sebelum saya perform. Jadi, benar-benar ketakutannya itu, real, dalam arti bukannya saya takut demam panggung, bukan, karena ini berhasil atau nggak. Karena saya aja, terus sekarang dari 10 kali saya mencoba permainan ini, di Jakarta, baru 2 kali berhasil. Karena, kan kalau misalnya kita bicara masalah sulak, itu butuh trial error. Jadi dari trial error itu, dari 10 kali saya nyoba, 10 kali, 2 terakhir yang baru berhasil. Apalagi ini sebarang orang baru. Sebarang orang baru. Eh, coba kita putar lagi deh, kita putar lagi sebentar. Boleh nggak? Karena saya juga dengar kata Demian, bahwa pasirnya juga bukan pasir yang seharusnya. Pasirnya itu harusnya itu, pasir namanya desert sand. Nah, desert sand itu benar-benar yang halus sekali, sampai akhirnya kalau misalnya dipegang pakai tangan itu keluar dari jari. Nah, 4 jam sebelum saya naik panggung, perform di sini, itu benar-benar yang begitu saya pegang, pasir yang saya request salah. Bentuknya seperti apa? Mungkin ini lebih tidak terlalu halus. Lebih padat. Pasir yang dikasih ke saya itu adalah pasir buat anak-anak main. Jadi, pada saat masuk ke properti saya, ketika dibuka, kan nanti kan bisa kelihatan. Pada saat dibuka, pasirnya jatuh kayak jam pasir, kan? Nah, kalau yang pasir yang sebelumnya, pada saat dikasih ke saya, dibuka, nggak jatuh. Oh. Jadi, benar-benar resikonya lebih tinggi. Karena tidak bisa saya kontrol. Kalau misalnya ini masih bisa dikontrol untuk jatuhnya seperti apa. Baik. Nah, pas dibuka ini kan, lihat nih, nanti dia benar-benar halus banget pas jatuh. Jadi, bentuknya kayak ini, apa namanya? Iya, jam pasir itu tadi ya. Dan itu benar-benar semuanya merata. Nah, tuh kan. Oke. Nanti, pasti banyak cerita ya, soal ini ya. Apalagi soal dibalik dari kasih ini. Cerita ini, aksi. Aksi dari seorang Demian. Tapi, nanti usah jeda, kita harus jeda dulu. Ada beberapa komersial break yang antri untuk kita. Sama-sama kami di Good Morning. Pagi. Luar biasa ya. Saya kagum lah pokoknya. Heads off sih. Iya, iya sih. Emang saya juga heads off sih. Saya cepet. Tapi itu gaya-nya keren loh. Itu gaya-nya keren banget itu. Yang paling terangin ya. Karena itu, yang memang akhirnya banyak orang mencari-cari, bahkan kalau lihat di Youtube begitu ya. Sekarang yang menyaksikan masih 14 juta, dan itu akan terus. Sudah 14 juta. Iya, sudah 14 juta maksud saya. Itu masih jadi trending Youtube ya sejauh ini. Iya, nomor satu ya kalau nggak salah tadi. Hebat. Keren. Eh, mau dong kasih kita silap dong. Coba ini, pemirsa Good Morning di Indonesia, dikasih triknya dong sama Demian. Karena ini kan sebenarnya suasananya lebih kecil, lebih intimate. Jadi, kalau misalnya pada saat saya di panggung kan pakai boxnya besar. Saya pakai boxnya kecil aja. Ambil sama tapi ini maksudnya. Cuma ini beda. Kalau itu kan di pasir, kalau ini saya, kita bermain yang lebih manusiawi dalam arti lebih dekat gitu kan. Oke, oke. Danial deh, ini kerjain ya Danial. Ya, tadi saya udah ngerjain perahu. Terserah diri saja. Saya nggak ngerjain kok, tenang aja. Oh, enggak, oke. Jadi ini boleh Danial dikocok dulu. Nah, pada saat kamu shuffle kartu, sini saya udah punya satu kartu yang saya belum bisa kasih tahu apa. Biar lebih aman, saya taruh di sini aja. Oke. Kartunya di simpan di box kecil ya? Di box kecil aja. Udah belum Dan? Udah. Saya taruh di sini ya. Ya, masih kemarin. Oh, ini ya. Udah. Terus, Eh, gue gini. Saya, saya, intinya gini, saya akan coba, ini, ini, kalau bahasanya disulap, ini prediksi saya. Saya nggak akan sentuh, saya taruh di sini aja. Ini prediksi. Boleh dipegang. Kalau misalnya saya kasih lihat di sini, kartu yang saya punya ada berbeda-beda. Ini ya, berbeda-beda. Kalau misalnya saya ajak mainnya, kamu, Denia, pilih satu. Itu kan takutnya saya punya kuasa untuk mengontrol kartu ini. Betul. Kita bikin untuk sama sekali tidak bisa dikontrol, pada saat saya lakukan seperti ini. Kamu ambil aja yang mana aja. Oh, gitu. Random aja. Oke, berantakan pun juga nggak apa-apa. Oke, siap ya. Jangan tegang, Dan. Iya. Oh, it's okay, it's okay, nggak apa-apa. Ini yang membuktiin kalau misalnya ini benar-benar pure random. Ya. Sekarang, biar pemirsa di rumah juga bisa lihat. Kasih lihat aja ke kamera. Kameranya mana nih? Kalau lihat ke gitu, ntar kita lihat. Iya. Coba lihat dulu. Coba, kasih lihat tuh. Mana? Ini nih. Ke satu. Ke satu, satu, satu. Ke satu. Ya, saya kan nggak lihat kartunya apa ya, tapi saya bisa lihat dari monitor. Bukan ya, Budi ya. Bukan itu. Permainannya bukan itu, tenang aja. Kamu boleh nggak tolong di ternatangannya yang besar sekali, di kartu 8 keriting gitu. Untuk make sure bahwa itu tidak ada duanya. Ya, kasih lihat ke kamera lagi, sekali lagi. Terus saya tanah tangan. Udah, jadi cuma ada satu kartunya ya. Terus boleh dimasukin di sini. Oke. Dimasukin di tengah ya. Terus. Kok tegangnya ya? Iya nih. Saya akan syafat-syafatkan. Ada lagu-lagunya ya. Dung, dung. Nah, sekarang kalau kira-kira menurut, kan tadi belum kebagian nih. Gantian dong, kocok. Oh, ganti dong. Iya. Kira-kira kalau misalnya kamu tahu nggak, kalau dalam keadaan seperti ini, dikocok, kira-kira kartunya kamu di mana? Nggak tahu. Iya, nggak tahu deh. Tapi mungkin ada di tengah juga, atau dia jadi ada di atas. Nah, sekarang gini kan, saya nggak tahu juga di mana letaknya ya. Tapi saya punya feeling, kalau kartu yang kamu ambil tadi, kemungkinan besar sama dengan kartu yang saya ada di kotak ini. Plus tanda tangannya? Bukan. Oh, bukan. Kok bisa ada dua tanah tangannya? Kalau kamu hanya kayak gitu juga boleh sih. Oh, iya, iya. Karena mungkin kan nggak? Enggak lah ya, karena di situ kartunya. Nah, tapi kan, betul-betul nggak mungkin kan? Tapi kalau misalnya coba tes. Tadi ingat nggak kartunya kan apa? 8 rating. Nih. Ini kan saya, nggak ada apa-apa kan, misalnya bener-bener hanya ini satu doang. Jadi di sini ada satu kartu, yang sudah dari tadi saya taruh. Betul. Boleh kamu pegang. Pelan-pelan, kasih lihat ke kamera, nomor berapa nih? Oh, nomor tiga. Jangan pindah dulu. Itu tadi yang ada di kotak itu, buka pelan-pelan. Kita nggak janjian ya? Bukanya pelan-pelan, buka pelan-pelan. Kalau misalnya berhasil, sama berarti kartu. Loh, ada tanda tangan saya juga di situ. Itu gimana cara? Itu tanda tangannya. Coba cek di. Coba cek, cari ada nggak? Cari, cari, cari. Ada nggak? Itu kalau misalnya, oh my God. Tadi kan kita, nggak ada ya? Ini kan awal-awal ya, sudah masuk ke sini. Nggak ada. Nggak ada loh. Nggak ada. Ini aja itu sudah terkesima ya. Gila, gila, gila. Di sini kita juga nggak bisa tebak kok ya. Nggak ada hal-hal yang menurut kita tuh bisa, ah, nggak itu triknya. Karena orang gitu kan, ada beberapa orang yang justru bikinnya, iya, bikin-bikin orang yang mungkin sedang trik annoying juga, bahwa itu ketebak deh. Itu sempat nggak sih ada hal yang bikin Damian tuh kesel juga. Sebenarnya gini, mungkin orang bisa akhirnya menebak-nebak, karena kalau misalnya kita bicara masalah YouTube, itu sendiri sudah menyalahgunakan kode etik dari sulap. Di sulap itu kan ada yang namanya trik tidak bisa dilakukan sebanyak dua kali. Pada saat masuk ke YouTube, mau nggak mau ketika orang nonton pertama kali yang terpukau, yang wih keren gitu. Nonton lagi? Eh, sebentar. Diulang lagi. Eh, diulang lagi. Sampai akhirnya, oh kayaknya begini. Jadi sebenarnya saya mau wajar aja ketika pada saat orang masukin, apa, orang nonton dari YouTube, mereka kan berasumsi, oh gue tahu caranya, walaupun belum untuk benar gitu, tapi mereka kan berasumsi. Tapi itu wajar, karena mereka bisa menontonnya berkali-kali. Eh, Damian, ini di belakangnya kalau kita lihat, pernah tulis satu status. Ini saya heran loh, apa, nggak tahu kenapa, sampai akhirnya ini jadi lumayan trending loh ini. Karena ini kayak lagi curhat gitu, kalau begini terus, seni selap di Indonesia bisa hilang sejalannya waktu. Apa gue harus biarkan seni ini hilang begitu saja. Itu awalnya gimana sih ceritanya? Ada cerita? Jadi gini, sebenarnya ini hanya, emang benar sih curahan hati, karena ini yang saya alami, kira-kira semenjak setelah tahun 2012. Jadi, setiap kali saya perform, nggak setiap kali, misalkan beberapa kali dari saya perform, itu di TV, saya kena surat dari, terketukuran dari KPI. Tapi ada beberapa yang dilayangkannya itu untuk acaranya, ada juga yang langsung direct ke saya. Dalam arti, karena Damian perform itu, akhirnya mereka mengeluarkan surat. Pernah waktu itu saya lagi main live juga, di salah satu TV swasta. Pada saat saya main, tiba-tiba saya dipotong tengah jalan, karena mereka ditelepon dari KPI. Buat mereka terlalu berbahaya. Cuman, kalau saya melihatnya gini, harus bisa dibedakan antara sulap dengan adegan yang benar-benar provokasi. Kalau sulap itu, semua orang tahu ini hiburan. Hanya perlu, kalau di Amerika tinggal dikasih title, ditulis bawahnya bahwa, jangan tiru adegan ini, yang dilakukan oleh profesional. Buat saya itu sudah lebih dari cukup. Bukannya dibatasi. Dalam artinya gini, ketika perasaan dibatasi dengan peraturan yang sekarang, saya ngerasa tidak bisa banyak berekspresi. Memang kalau misalnya kita bicara, permainan saya memang ekstrim, memang, betul. Tapi, itu kan hiburan konten. Kontennya hiburan. Jadi akhirnya bikin berbeda dengan penonton, ataupun media-media di luar negeri sana. Makanya akhirnya saya sekarang lebih takut untuk mengekspresikan permainan saya. Karena ketika pada saat saya main di TV, TV pun juga jadi takut. Nanti kalau misalnya Demian main, kena teguran, acara saya nanti yang... Yang akhirnya harus beresiko, mengambil resiko itu. Nanti kita akan coba tanya, maksudnya dengan keadaan seperti itu, nanti Demian akan seperti apa, menciah hatinya. Tapi sebelumnya coba kita lihat nih, ada tayangan yang viral juga, nih komentar juga. Masih komentar negatif deh ini kayaknya. Oh, ini, Kak. Acara American God Talent. What? Seriously? Saya tahu rahasianya apa. Wah, itu doang. Itu kan dia ada di belakang. Ada seseorang berkarya. Lalu mulai dengan cemoh-an, cemoh-an lagi. Mulai dengan nyinyiran-nyinyiran dari orang lain lagi yang di komen tuh banyak banget. Lalu pertanyaan saya cuma satu, eh, kalian mau jadi apa? All you can do is just comment negatif. That's all. You know what? Salah satu alasan saya berhenti men sulap is because of that. Ini dilihatnya sebagai apa sama Demian? Bentuk kesetia kawanan sesama magician atau gimana? Arrayan pro. Sebenarnya kalau misalnya kita dibilang bentuk kesetia kawan, hubungan kita sebenarnya tidak kawan-kawan banget pada saat itu. Saya sama Deddy tidak pernah ada masalah. Kita memang, saya pernah bareng sama dia dan saya sangat apresiat banget sama dia karena tanpa dia mungkin saya gak apresiat sekarang gitu kan. Deddy sendiri yang pertama kali membuat saya, membukakan saya bahwa ternyata sulap itu tidak hanya trik. Jadi banyak psikologi-sikologi yang saya pelajar dari dia. Sejalan yang waktu, kita memiliki sebuah paradigma yang berbeda tentang sulap. Nah pada saat itu saya gak pernah jarang jarang sekali kontak sama dia. Terus pada saat selesai Amerika Segatelan, dia bikin ini gitu kan. Saya senang karena kita di sini sama-sama berbicara mengenai tentang namanya The Art of Magic. Jadi saya apresiat banget dan saya sangat berterima kasih sekali dengan responnya dia. Karena memang itu pun yang saya rasa cuma belum sempat saya utarakan. Akhirnya sudah diwakili sama Deddy. Dan saya melihatnya ini sebuah apa ya, kayak kayak ayo loh ini kita ngomongin sulap sama-sama ngomongin seni jangan, kita jangan kayak gitu lah. Apalagi kita tanda kutip sama-sama orang Indonesia loh. Itu sama aja yang dilakukan sama orang manusia yang tidak bertanggung jawab netizen itu sama aja kayak misalkan kita lagi perang anggaplah kita perang sama negara lain terus ada orang Indonesia yang ngasih tau ini rencananya Indonesia akan begini-gini. Jadi dibongkarin semua rahasia perangnya gitu. Ini kan saya lagi membawa nama Indonesia di layar kaca internasional kenapa airnya dari banyak konten yang negatif keluarnya dari kita. Kalau misalnya lihat komen di Youtube awal-awalnya mereka semua positif loh orang bolehnya. Tapi juga ada yang mulai kabarnya Demian gak mau lihat itu semuanya. Memang saya gak mau karena akhirnya saya mutuskan untuk gak mau lihat jangan sampai akhirnya itu mempengaruhi saya. Dan kebetulan nih sedang ada tayangan Ibu Ani ya tadi dengan cucunya. Selain saya mau tanya trik apa yang akhirnya diperlihatkan di sana tapi kalau bicara soal tanggapan Indonesia sampai akhirnya tadi Prabu bilang harus mensiasatin seperti apa sih untuk next-nya. Apalagi untuk hiburan sulap yang ada di Indonesia itu mesti seperti apa atau Demian mensiasatinnya seperti apa? Berarti kita bicara atas nama sulapnya sendiri ya? Saya berharap sih dengan adanya kemarin saya di America's Got Talent bisa membuka pemikiran ataupun membuka peluang baru yang akhirnya lebih memberikan toleransi yang sedikit berbeda terhadap seni sulap. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya ini sampai terjadi terus yang saya takutkan seni sulap itu akan hilang. Kita juga bicara masalah yang nyata aja nih semakin kesini bisa dilihat semakin sedikit sekali sulap di dunia TV sudah hampir tidak ada. Betul, ada masa-masanya ketika itu sulap begitu booming ya lalu kemudian lalu langsung hilang. Nah itu saya tidak tahu apakah karena memang dengan adanya peraturan kah atau memang karena sudah mulai hilang orang-orang yang... dibicarakan langsung dibicarakan langsung sama institusi yang bersangkutan? Belum, tapi kalau ada kesempatan saya siap. Siap untuk ngobrol lagi. Oh iya boleh tuh ya. Eh tapi ngomong tentang kesempatan kapan lagi kita bisa menyaksikan Demian di American God's Talent? Kapan? Kapan? Tadi kita coba pertemukan nih. Boleh, boleh, boleh. Karena dengan... Karena dia menarik. Benar. Karena siapa tahu bisa mendapatkan solusi baru. Soalnya kan ini kita bicara jangan sampai seni itu hilang. Siap gitu. Kapan di American God's Talent tadi pertanyaan saya? Next-nya. Semoga secepatnya. Cuman saya kan karena terpaut dengan kontrak jadi saya belum bisa bicara apa-apa. Intinya mungkin antara hari ini apa begini? Maksudnya di antara antaranya ya antara hari ini sampai dengan bulan Agustus itu di antara itu. Oh panjang juga antaranya ya. Tapi berarti kita harus selalu simak media sosialnya juga. Ya terutama dari sosial media dari American God's Talent dan juga dari saya pastinya. Kalau gitu. Demian terima kasih banyak Sama-sama sekali sama-sama akhirnya ketemu sama Demian juga. Nanti jangan lupa foto ya. Oh iya. Saya juga mau di ajarin trik ya jadi saya bukan cuma menghilangkan jari aja tuh. Agak malu ya. Kalau bisa antar saingan. Jangan. Oh yaudah. Oke oke oke. Nah usai jeda kami punya informasi untuk Anda. Informasi mudik dalam Go Mudik tetap bersama kami di Good Morning. kita kembali ke asalnya. Terima kasih.